teman-teman buat yang camping yang tidak mau ribet ya saya mempunyai rekomendasi yang sangat baik untuk tenda portable nya dari merek speed saya kebetulan mempunyai 2 buah tenda speed yang agak berbeda ya ini dari speed teman-teman karena ini ada kekurangannya juga ada kelebihannya nanti kita coba ya teman-teman yang satu lagi ini ya ini sudah dibuka juga nah ini speed, mereknya masih sama ya merek speed teman-teman oke oke kita coba untuk memasangkan tenda ini keduanya ini portable jadi gampang banget untuk cara pasangnya mungkin sendiri juga gak perlu lama-lama ya kalau ini keras apa keras kemaren karting kita coba disini panas terima kasih ini bisa langsung jadi ya teman-teman tanda yang ini mudah banget secara apa pasang atau kita tutup lagi gampang banget ya nah seperti ini ini udah jadi ya teman-teman ya bentuk tendanya ini muat untuk 4 orang bisa 3-4 orang ya nah seperti ini dalamannya ini juga kenyarinya cuman memang ada kelemahannya juga untuk tenda ini jadi kalau misalkan teman-teman kehujanan tenda ini mungkin airnya remes ya teman-teman jadi kekurangannya menurut saya seperti itu ya gampang air tenda yang yang itu ya yang kemarin saya review jadi kalau yang ini kita harus menggunakan play sheet lagi lah sebagai apa biar lebih aman teman-teman ini dipatok juga bisa ya cuman saya nggak patok karena ini emang dak juga jadi ini untuk mencoba aja oke satu lagi saya akan coba tena yang merek speed yang ini ya teman-teman yang ini ini cukup simpel juga dan cara pasang juga cara airnya mudah banget ya kita tutup dulu yang ini ini cara ini juga mudah teman-teman tinggal kita angkat seperti ini ya bawahnya kita lipat ke atas seperti ini seperti ini oke sampai empat kaki ya teman-teman jadi ini mudah banget teman-teman di rumah juga bisa lah yang tidak mau ribet atau ingin simpel untuk camping ya ini rekomendasi tangan karena yang ini ini kita tinggal gulung aja yang lebih rapi ya rapihin aja yang ini mudah banget cepet banget jadi ya itu ya cuman emang kalau dari kekuatan apa ya kurang gitu jangan juga ini mungkin masih bisa bocor teman-teman caranya kita pakai alat bantu lagi kita pakai plesip kita coba untuk speed yang ini ini juga sangat mudah ya cara muka tutup ini sangat mudah banget teman-teman ini kita pasang aja seperti ini ini langsung jadi lebih simpel gitu teman-teman seperti kata saya ada kelebihan juga ada kekurangan ya jadi bukas banyak pasir ya bukas camping ini Kemarin Di Tarak Ini masih ada Belum dibersihin juga Oke Kita coba Sini Ini memang simple banget Teman-teman Ini aja udah jadi Tinggal kita kasih pasok-pasok aja Lus Kita pasang ini ya Ini bener-bener tenta yang paling gampang Kita pasang sini Di atas Oke Denanya seperti ini ya teman-teman ya Tinggal kita kasih patok-patok aja Ini udah Bisa kita tidur disini Ini untuk ukurannya juga Untuk Buat tiga orang ya teman-teman Ini bisa buat Cuman kelebihannya Tidak Tihang Tihang Tihbarnya ini Memang tipis ya teman-teman Jadi kalau misalkan Bawa sini di pantai Anginnya gede Ini Kadang-kadang Ketebak angin ya Ketiup angin Soalnya ini kurang Itu ya Kurang kuat Nanti dipatok juga Masih tetap Tentanya goyang Ini juga Bojor ya teman-teman ya Kalau misalkan hujan Jadi harus Pake play seat ya Supaya lebih aman Cuman dari segi Apa Portable-nya ini Dapat banget ya Gampang Ini kita untuk Bikin atau Tutup lagi tentanya Gampang ya teman-teman Juga beratnya juga Ringan banget Ini ringan banget ya teman-teman Ini merek speed Saya beli Kalau gak salah Di bawah 200 harganya Yang ini Ini juga suka dipake Selain Apa Kita selalu pake Tenta Alpenas Yang BSM itu Ini juga Sering di bawah Karena Lebih simple Daripada yang Misalkan Yang tadi ya Jadi emang lebih Ada kekurangan Juga ada kelebihannya Juga yang ini Baiklah teman-teman Kalau ada pertanyaan Tinggalkan komentar ya Untuk Tentanya ini Oke Begitu aja Video dari saya Terima kasih telah menonton Video ini Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dadah Dadah Terima kasih telah menonton